Ini menyedihkan, karena dia bukan saja tidak menjalankan kewajibannya sebagai gubernur yang seharusnya melayani seluruh warga di daerahnya, tapi juga kok tega-teganya dia berbohong di depan jutaan mata di seluruh Indonesia. Halo para pengamat, kembali lagi di channel Pengamat Gagal. Kali ini kita akan mengamati toleransi beragama. Sangat rumit jika membahas ini, tapi kami akan mencoba mengamatinya. Karena persoalan agama merupakan masalah yang sangat sensitif. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan, dan konten ini tidak bermaksud menyinggung penganut agama manapun. Seiring berkembangnya dunia yang fana ini, penarapan toleransi beragama banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Baru-baru ini Pak Arde Armando mengkritik pendapat Pak Gubernur Sumbar di ELC dengan tema Sumbar Belum Pancasilais. Menurut Pak Arde Armando, pernyataan Pak Gubernur Sumbar itu adalah kebohongan besar. Sebelum mengamati ini lebih dalam, jangan lupa subscribe, share, dan like-nya ya para pengamat. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Pak Arde Armando mengatakan Gubernur Sumbar telah berbohong kepada jutaan mata di seluruh Indonesia. Dan acara di ELC pada malam itu penuh dengan pengingkaran kebenaran. Perilaku Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Di ELC TV One pekan lalu, dengan penuh percaya diri, dia bilang di Sumatera Barat tidak ada tindakan intoleransi. Rasanya saya tidak pernah ada teguran, kita pemda provinsi tidak ada ingatan dari mitra kita terkait dengan perjalanan pemerintahan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan pensila, rasa tidak ada. Ini menyedihkan, karena dia bukan saja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Gubernur yang seharusnya melayani seluruh warga di daerahnya, tapi juga kok tega-teganya dia berbohong di depan jutaan mata di seluruh Indonesia. Tapi kalau dilihat-lihat, acara ELC di TV One itu memang penuh dengan pengingkaran kebenaran. Para pembicara yang diundang adalah tokoh-tokoh Minang. Ada tokoh Muda, ada Fadlizon, ada Gamawan Fauzi, ada tokoh jurnalistik Hasnil Chaniago, ada Effendi Ghazali, dan ada Irwan Preitno. Mereka diundang untuk bicara tentang pernyataan Puan Maharani yang seolah menganggap Sumatera Barat itu kurang Pancasilais. Dan hampir semua serentak bicara bahwa jangan ragukan ke Pancasilaan Sumbar. Pak Hade Armando juga mengatakan Sumatera Barat kaum minoritas ditindas. Hak umat Kristen dan Katolik ditindas. Katakan pengingkaran hak-hak beragama non-Muslim di Sumatera Barat itu berlangsung secara terang-benerang. Bagaimana mungkin Pak Gubernur tidak mengetahuinya? Nah begitulah menurut pendapat Pak Arde Armando. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia dan kota Padang sebagai ibu kotanya. Jika berkunjung ke kota Padang, kita akan dapat melihat keindahan alamnya dan banyak sekali masjid. Banyaknya masjid di kota Padang sama sekali tidak membuat warga Padang menindas umat Kristen, Katolik, dan bahkan umat yang beragama Buddha. Bisa dilihat di video ini, Masjid baru di kota Padang ini berdiri berhadapan dengan wihara. Sedih juga rasanya mendengar sumber dikatakan tidak toleransi. Banyaknya masjid tidak mengakibatkan tidak ada gereja di kota Padang. Inilah beberapa gereja yang berdiri kokoh di kota Padang dengan bangunan yang sangat bagus. Dan tidak seorang pun mengusik gereja di kota Padang. Cara toleransi beragama lainnya di kota Padang dapat dilihat dari larangan kelakson di depan masjid ini. Secara kasat mata, rembu-rembu di larangan kelakson tersebut tampak biasa saja. Namun jauh di alam bahwa sadar kita, Larangan kelakson tersebut sebenarnya mengambarkan toleransi beragama yang sangat kental di kota Padang. Kenapa seperti itu? Karena mesjid ini terletak di tengah mayoritas warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan mayoritas non-muslim. Jika Anda berkunjung ke sini dalam situasi macet, maka Anda tidak akan menemukan satu kendaraan pun yang menyalakan kelakson. Dan toleransi beragama pun sangat terasa di warung-warung kopi yang berada di mayoritas non-muslim tersebut. Yang mana saya pernah membuat konten ini sebelumnya. Itulah sekilas ulasan terkait Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Sekarang kita masuk ke daerah Dharmas Raya. Salah satu sumber pendapat Pak Ade Armando dalam mengkritik Gubernur Sumber dan acara ILC dengan tema sumber berum Pancasilais tersebut adalah sebuah berita yang menyatakan pelarangan merayakan Natal di Dharmas Raya. Di ILC TV One pekan lalu, dengan penuh percaya diri, dia bilang di Sumatera Barat tidak ada tindakan intoleransi. Rasanya saya tidak pernah ada teguran. Kita pemda provinsi tidak ada ingatan dari mitra kita terkait dengan perjalanan pemerintahan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan pensila. Rasanya tidak ada. Irwan mengabaikan begitu saja fakta bahwa pemerintahan negara Sikabau, Kabupaten Dharmas Raya pada 10 Desember 2019 memang mengeluarkan surat yang berisikan pernyataan bahwa pemerintah negari merasa keberatan tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan ibadah dilakukan di wilayah hukum negari Sikabau. Jika kita melihat sekilas, pernyataan Pak Gubernur Sumbar yang dikutip Pak Adi Armando tersebut sangat sempurna untuk membuktikan daerah Sumbar tidak mempunyai toleransi beragama ditambah dengan kutipan berita yang ditampilkan pada videonya untuk membela minoritas non-muslim katanya. Namun, tak banyak orang yang tahu pernyataan Pak Gubernur Sumbar yang dikutip Pak Adi Armando terkait larangan Natal di Dalmas Raya tersebut tidak sepenuhnya utuh. Inilah pendapat Pak Gubernur Sumbar terkait permasalahan tersebut. Dan ini bisa kita buktikan, di Sumatera Barat ada konflik. Oh dulu ada persekusi, oh dulu ada melarang ibadah. Coba tanya ke polisi, makanya juga udah telfon saya tanya ke polisi. Tidak itu yang terjadi, provokasi. Itu kalau ibadah Natal Gopoli itu kan di Dalmas Raya. Bupatinya orang PDIP, Pak Sultan, Pak Atri, saya telfon. Enggak ada urusan dengan pelarangan dibolehkan kok. Dan orang yang memprovokasi sudah tersangta, masyarakatnya Sumbar. Memang betul Sumbar ini unik, memiliki adat tersendiri yang kemudian diakui oleh negara. Undang-undang dasar 45 pasal 18b, E2, itu negara itu mengakui, menghormati adat tradisi daerah-daerah. Itu undang-undang dasar 45. Jadi sebetulnya keberagaman, kebinekan itu wajar. Yang tidak wajar kalau kita memaksa ganda kita dengan kata-kata intoleran kepada yang lain, padahal dia sendiri tidak toleran. Atau memaksa menyebut politik identitas padahal dia sendiri menggunakan politik identitas kepada orang lain, atau dia memaksakan kendak-kendaknya, itu juga intoleran. Nah kita, Sumatera Barat, itu memang betul orang Minang mayoritas. Dan sangat homogen di Sumatera Barat, beda dengan di Jawa. Mungkin hampir 90% etnik Minang. Jadi ada keistimewaan, ada adat-adat budaya-budaya yang muncul di situ, yang menjadikan kesatuan dari perilaku dan keberbadian, dan karakter setelah kehidupan. Dan ini keistimewaan yang diakui oleh negara. Dan itulah kebinekan kita. Bali dengan nyepinya, menyatu antara agama dan budaya, kita hormati. Tidak pernah kita menyebut Bali itu intoleran. Kita hargai, kita hormati. Kita tetap diam, tetap kita tidak bereaksi pada saat nyepi itu. Jadi kondisi-kondisi demikian, saya lihat tentu juga satu hal yang mungkin juga menjadi saling memahami dan saling mengerti dan saling menghormati. Sehingga demikian kita bisa ikanya dengan, binekanya dengan ikanya. Dapat dilihat pada video tersebut, Pak Gubernur Sumbar mencontohkan dengan budaya yang ada di Bali. Tidak hanya masyarakat, negara pun sangat menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk ke penghapusan aplikasi kitab Injil berbahasa Minang. Sumbar tidak toleransi juga dibuktikan dengan penghapusan aplikasi kitab Injil berbahasa Minang oleh Pak Gubernur Sumatera Barat. Hal ini telah dijelaskan oleh Pak Refri Harun pada sebuah kontennya. Di Sumatera Barat kan pernah heboh mengenai Injil terjemahan dalam bahasa Minang misalnya. Yang kemudian ditolak oleh mayoritas orang Minang dan kemudian dihapuskan aplikasi itu. Misalnya. Ya itu kalau memang aspirasi dari masyarakat, kita tidak boleh memperlakukan itu sama di seluruh Indonesia. Karena masing-masing orang punya nilai-nilai yang memang tidak bisa disamakan. Ada beberapa masyarakat, kan kita tidak bisa permisip dengan perempuan yang misalnya celananya ketat, pendek misalnya. Tapi di Jakarta orang biasa saja melihat itu. Jadi ada dinamika perkembangan masyarakat yang tidak boleh dipaksakan. Jadi Pancasila itu tidak menyeragamkan. Pancasila itu menghargai apa yang ada di masyarakat. Banyak lagi daerah yang tidak toleransi menurut Pak Ade Armando di Sumatera Barat. Bahkan sengketa hak beribadat ini bukan cuma terjadi di satu wilayah. Selain di Dharma Seraya, sejumlah daerah lain juga mengalami kasus sengketa ibadah. Antara lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pasaman Barat, Lunang Silaut, dan Solok. Pengingkaran hak umat Kristen itu bahkan kadang melebar sampai kepada hak sipil di luar soal beribadat. Pada Desember 2005 misalnya, di Kabupaten Si Junjung pernah ada surat pernyataan bersama yang ditandatangani antara lain oleh Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Forum Uhwa Pemuda Islam, dan KNPI yang berisikan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan ibadat umat Kristen termasuk kebaktian mingguan dan peringatan hari Natal. Tapi bukan itu saja. Mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen dan menolak pemakaman non-Muslim. Mungkin keum adat Minang atau masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut bisa memberikan komentar di kolom komentar konten ini ya para pengaman. Dari pendapat Pak Iwan Perikno dan pendapat Refli Harun tentang toleransi dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi di Indonesia tidak mengharuskan setiap agama harus ada di suatu wilayah. Tetapi setiap orang harus menghargai nilai-nilai adat yang ada pada wilayah tersebut dan ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Ya seperti yang dicontohkan pada daerah Bali dan Aceh. Jadi pada intinya ada dua cara untuk menyikapi hal tersebut untuk kita semua. Yang pertama yaitu masyarakat muslim dan non-muslim di Indonesia juga harus mempertimbangkan wilayah tempat tinggal atau domisilinya jika ingin merantau atau menetap dalam kurun waktu yang lama di daerah lain atau berbaur dengan adat yang ada pada wilayah setempat dimanapun kita berada. Karena muslim maupun non-muslim bisa saja menjadi minoritas di wilayah-wilayah tertentu. Sekian dulu video kali ini ya para pengamat. semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami pengamat gagal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.